Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku selamat malam Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian Saudaraku sampai-sampai saat ini Masih banyak yang mempertanyakan Tentang bukti-bukti penjelasan yang Sering ditanyakan oleh para muhibin Dan masyarakat ya Yang masih bertanya bukti Bahwa itu keturunan Rasulullah atau bukan Simak video ini sampai habis Akan saya tunjukkan lagi Supaya kalian yang mungkin masih belum paham Paham ya Dan yang sudah tambah paham gitu ya Oke Kita langsung perdengarkan buat anda Mudah-mudahan ini menanjari wawasan ya Langsung saja simak berikut ini Kepada saudara-saudara saya dari Baalawi Jika anda tidak mampu untuk membawa Dan membuktikan sumber-sumber sejaman Tentang enam leluhur anda Yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab Dan anda meyakininya, seyakin-yakinnya Saya tidak akan masuk ke dalam Keyakinan anda Saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan anda Tetapi Selama anda tidak bisa membuktikan Sumber-sumber sejaman itu Maka jangan sampai anda Memaksa orang lain Untuk percaya terhadap kelaik anda Tidak usah anda persekusi orang lain Yang mengatakan bahwa anda bukan cucu nabi Kenapa? Karena anda tidak bisa membuktikan bahwa anda sebagai cucu nabi Dalam tip dari riset anda tidak terbukti Di dalam tes DNA anda melenceng Lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa anda adalah cucu nabi? Tapi kalau anda mau meyakini itu Dalam keyakinan anda Dan kemudian diwariskan pada keturunan anda Silahkan saja Tapi Jangan sampai mengatakannya di hadapan publik Karena ketika anda mengatakan itu di hadapan publik Akan ada konsekuensi sosiologis dan religius Yang akan berkaitan dengan klaim anda Karena yang anda klaim itu Adalah bukan nasab sembarangan Tapi nasab sebagi tindak Nabi Muhammad SAW Yang mempunyai implikasi sosial Implikasi religiusitas di situ Dimana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan Dianjurkan untuk mencintai Daripada keturunan bagi nabi besar Muhammad SAW Ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita Bahwa nasab mereka ini sahih Dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyuguhkan Mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubedillah Yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya Abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Mengkonfirmasi Bahwa tidak ada orang bernama Ubed Anak daripada seorang sejid Yang ada di Basrah Bernama Ahmad bin Isa Kemudian ilmu pengetahuan biologi Mengkonfirmasi bahwa Setelah dilakukan tes DNA Dari ratusan orang dari Ba'alawi Yang telah mengadakan uji tes DNA Ternyata nasab apa namanya itu DNA mereka Bukan DNA Arab Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali Turunan Nabi Muhammad DNA orang Arab saja bukan Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi Mereka bukan turunan Nabi Dan library research juga mengatakan Bahwa mereka bukan turunan Nabi Lalu mereka tidak mau menjelaskan Atau menyajikan daripada data-data Lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka Sebagai keturunan Nabi Apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan Sudah terpetakan Itu Ba'alawi Di dunia ini sudah terpetakan Berhaplot-gerup G Dengan kode-kode haplot type-nya masing-masing Di dalam pemetaan dari beberapa projek Genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri Ada Doron, Behar Project, Afotaino Project Bahkan difamiliter DNA Yang dimiliki oleh orang Yahudi Pernama Brit Krispansialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia Yang terindikasi Dan menurut beberapa pakar sejarah Sebagai Yahudi Khazar Yang Yahudi Khazar ini muncul Dari golongan haplot grup G Yang berdomisi di Kaukasia Bahkan di dalam ISODG Komunitas Ilmuwan Genetik Internasional Bani Alawi ini disebut Sadah Hadramoda Itu berpetakan itu Ini sudah terpetakan Sebagai suatu Sungbangsa sendiri Kemudian apakah ini Tergesa-gesa Atau istilahnya terlalu terburu-buru Tidak Karena ilmu genetika itu Sudah kokoh 200 tahun silam Sejak Gregory Mendel Meskipan yang kunci kripto Biarawan Itu mengabdikan dirinya Menanam Ercis atau buncis Selama sekian puluh tahun Dan meneliti tentang Ilmu genetik awal Kemudian berkembang Sampai kemudian James Watson Menemukan ilmu DNA Bisa membaca Double Helic DNA Bisa mendapatkan kode-kode Kemudian di era sekarang Semua pemetaan DNA Sudah sangat Sudah sangat komprehensif Bahkan sekarang Membaca DNA Itu adalah ilmu kemarin Ilmu hari ini Adalah melakukan restriksi Rekombinan Melakukan cloning Melakukan Support science Melakukan Apa namanya Rekayasa genetik Untuk merakit DNA Untuk menghindarkan Penyakit-penyakit Bawaan itu Secara genetik Jadi sudah sangat maju Membaca DNA ilmu kemarin Jadi kalau ada yang Merakukan tes DNA Adalah orang-orang Yang tidak saja Hidup di hari kemarin Tetapi hidup di abad Pertengah abad kegelapan Pertanyaannya Apakah Mbak Alawi di Indonesia Semuanya Mbak Alawi Ini juga masih harus dikaji Karena apa Ada beberapa sampel Yang Masjur sebagai Mbak Alawi Ternyata setelah Di tes DNA Bukan bagian dari Mbak Alawi Dan kita memahami Bahwa di era kolonial Untuk menjadi warga elit Yang mendapatkan Fasilitas Belanda Banyak yang Mbak Alawikan dirinya Agar menjadi warga Kelas atas Di bawah kelas Rasulis putih Belanda Mendapatkan Fasilitas-fasilitas Dari kolonial Dan ini Bisa diuji Bisa di tracing Nanti ketika Mbak Alawi Kita harapkan Mau terbuka Untuk ikut proyek Bersama Meneliti Secara genetik Mereka Apakah mereka benar Bapak Alawi Sesuai dengan Keluarga besar Bapak Alawi Yang telah terpetakan Secara internasional Di Yaman sana Atau Apakah mereka adalah Orang-orang yang bukan Bapak Alawi Tapi di Bapak Alawikan Terus disesatkan Bapak Alawi Padahal dia adalah Trah Nusantara asli Atau mungkin justru Trah Sayyid asli Karena Bapak Alawi Selain mengaku Sebagai cucu Nabi Mereka juga Mencobot Marga-marga Asli milik Keluarga Nabi Seperti Bin Yahya Itu ada Al-Hasani Beshaiban Ashaiban itu ada Al-Ibrisi Kemudian Ada juga Al-Haddad Dari Al-Jilani Al-Hasani Asgaf Yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani Ini juga sudah Melakukan tes DNA Dan terbukti Nasabnya tidak Ke Bapak Alawi Tapi marga-marga Ini benar-benar Dirampok Ditopet oleh Bapak Alawi Kenapa saya selalu Menghilirkan Masalah ini Kepada Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Karena De facto Hari ini Yang dapat Saya baca Dari kitab Tertua Adalah Karya Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Benarkah Dia Karangan Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Ini bisa Jadi Bila Diteliti Lagi Bisa Bisa Jadi Ini pun Tidak Ada Hari ini Kitabnya Dicetak Saya Pernah Melihat Sebuah manusia Namanya Bukan Al-Burqatul Musyikot Tapi Al-Burqatul Munifah Betulkah Dia Karangan Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Abad 9 Atau Karya Orang Yang Isingan Pada Abad 14 Yang Kemudian Diberikan Nama Sebagai Karya Dari Habib Abu Bakar Asakron Karena Ada Riwayat Di Dalam Kitab Abad 10 Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Menulis Sebuah Kitab Namanya Al-Burqatul Musyikot Atau Al-Burqatul Munifah Ini Bisa Jadi Hanya Orang Karena Baca Di Abad 10 Atau Di Abad 11 Ada Kitab Habib Ali Bin Abu Bakar Asakron Yang Pernah Memiliki Kitab Namanya Al-Burqatul Musyikot Lalu Dikarang Kitabnya Pada Abad 14 Atas Nama Kitab Yang Pernah Ada Terdeteksi Bernama Al-Burqatul Musyikot Dan Ini Saudara Hati-hati Ada Orang Yang Ingin Berusaha Untuk Mencari Kitab Sejaman Dengan Membaca Sebuah Referensi Bahwa Ubaidili Mempunyai Kitab Bernama Al-In Tisor Misal Manusyiknya Tidak Ada Lalu Manusyik itu Dibikin Hari ini Kemudian Dinamakan Al-Ubaidili Kemudian Apa Namanya Proyeksi Sedemikian Lupa Sehingga Nampak Manusyik ini Menjadi Manusyik yang Tua Ini Sering Terjadi Dan Pernah Terjadi Di Indonesia Tentang Manusyik Negara Kartabuni Yang Ditahunkan 1696 Saudara Aku Masih ada yang lewat ya Sabar sebentar lagi Kita lewat ini Ya Bentar Nah ini Setelah diteliti Oleh pakar Para Kilo Loh Ternyata Itu Kertas Tahun 1960 Kertasnya Kertas Manila Ini Bisa Terjadi Itu Namanya Menurut Profesor Manasem Ali Adalah DNA Naskah Catatan Tuhan Yang ada Dalam Naskah Ini Tidak Akan Bisa Dibohongi Karena Kapan Dia Dicetak Dalam Kertas Itu Ada Apalagi Kertas Kertas Masa Lalu Dalam Kertas Kalau Kita Seperti Duit Itu Ada Lambang Tahun Berapa Dia Dicetak Dan Apabila Di dalam Kertas Ini Tidak Ada Tahun Maka Di Dalam Setiap Pabrik Itu Ada Tahun Berapa Dia Mencetak Kertas Apa Di Produksi Berapa Lembar Kemudian Di Jual Di Daerah Mana Saya Itu Ada Datanya Dan Gampang Untuk Diteliti Dan Ditelusuri Apalagi Nanti Di Omul Hissab Akan Banyak Manusri Manusri Palsu Di Omul Hissab Menumpuk Tentang Kedustaan Kedustaan Yang Hari Ini Diciptakan Tentang Masa Lalu Yang Tidak Terjadi Dari Kalangan Sebelah Itu Beranggapan Bahwa Ilmu Historis Kalau Sudut Pandang Kita Ini Teologis Apa Yang Termaktub Dalam Bukti Internal Sudah Cukup Diakini Sebagai Doktrin Jadi Kalau Kita Muslim Mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Keturunan Nabi Ismail Dan Itu Ada Di Dokumen Muslim Saja Cukup Iman Tidak Perlu Diupayakan Memaksa Orang Lain Untuk Percaya Dengan Itu Bila Mereka Non Muslim Ini Sebetulnya Jalan Yang Sederhana Jadi Kalau Ingin Diakui Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nasab Nyambung Kepada Ismail Harus Ada Bukti Eksternalnya Apa Ini Kalau Bicara Soal Doktrin Aspek Teologis Tapi Kalau Bicara Aspek Histori Sekali Lagi Menuntut Bukti Eksternal Itu Dari Kacamata Filologis Makanya Apa Yang Sering Saya Katakan Dan Saya Uraikan Dalam Berbagai Macam Diskusi Selalu Saya Itu Berbasis Dengan Data Karena Data Itu Mencerahkan Bagi Siapapun Sekalipun Mereka Belum Beriman Tapi Mereka Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Itu Tidak Benar Karena Dokumennya Ada Pada Dokumen Eksternal Contoh Sederhana Saja Kalau Kita Merujuk Pada Bukti Internal Data 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 Yang Mengkonfirmasi Bahwa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Keturunan Nabi Ismail Data Apa Itu Paling Lama Itu Adalah Data Yang Ditulis Oleh Ibn Ishaq Beliau Wafat Tahun 150 Hijri Jaraknya Dengan Masa Kehidupan Nabi Sangat Jauh Itu Bukti Internal Tapi Kalau Kita Kaitkan Dengan Bukti Eksternal Misalnya Manuskrip Yang disebut Duktrina Yaakobi Itu Terdeteksi Dengan Karbon C14 Atau Radiokarbon Itu Ternyata Usianya Tahun 634 Masehi Usianya Sedangkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Wafat Tahun 632 Masehi Jaraknya Hanya Dua Tahun Ini Bukti Eksternal Dan Itu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Bukan Bahasa Arab Dari Imperium Romawi Bizantium Ini Semakin Menegaskan Bahwa Beliau Bukan Sekedar Tokoh Fiktif Tapi Tokoh Historis Dan Tokoh Historis Itu Dikonfirmasi Dengan Data Eksternal Kita Sekarang Tergantung Mau Pilih Dokumen Internal Saja Itu Pilihan Dan Kita Tidak Bisa Memaksa Tapi Kalau Orang Itu Mau Mengkaji Secara Ilmiah Dengan Mengkaitkannya Dengan Dukti Eksternal Itu Keislamannya Bukan Semakin Raput Tapi Semakin Kokoh Karena Ada Dokumen Eksternal Jadi Kalaupun Disampaikan Kepada Siapapun Lepas Agamanya Apapun Mereka Tidak Menolak Bahwa Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Memang Bernasab Pada Ismail Itu Fakta Real Ini Buku yang Saya Pernah Sampaikan Di Narasi Narasi Kajian Saya Bahasanya Bahasa Yunani Ada Bahasa Latin Disini Tertuliskan Nama Muhammad Langsung Dan Saudara Pernah Ikuti Itu Membuktikan Memang Iya Jadi Siapapun Mereka Kalau Ingin Membuktikan Sesuatu Dan Perlu Disajikan Dan Disosialisasikan Kepada Komunitas Di Luar Komunitasnya Wajib Dan Dituntut Dokumen Eksternal Saya Kira Itulah Yang Menjadi Satu Pemikiran Yang ada Disini Semua Saya Kira Demikian Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Jadi Jelas Jelas Sekali Saudaraku Itu Kalau Kalian Mau Bukti Ilmiah Ada Dokumen Eksternal Supaya Jelas Itu Tokoh Fiktif Atau Tokoh Historis Kita Tahu Betul Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Adalah Tokoh Historis Karena Banyak Sekali Dokumen Dokumen Eksternal Yang Mencatat Eksistensi Dari Nabi Muhammad Sallallahu Kalau Usia Nabi Muhammad Jauh Lebih Tua Dari Ubaidillah Kenapa Ubaidillah Tidak ada Catatannya Padahal Dia Diklaim Sebagai Keturunan Rasulullah Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Seharusnya Ada Catatan Eksternal Ya Sebagaimana Nabi Muhammad Musuh-musuh Nabi Itu punya Catatan Yang Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Itu Tokoh Historis Bukan Tokoh Fiktif Tetapi Nama Ubaidillah Itu Kemudian Sekarang Diketahui Itu Nama Fiktif Tidak Terbukti Karena Tidak Ada Catatan Catatan Yang Membuktikan Secara Eksternal Dia Ada Nah Ini Kalau Kita Bicara Tentang Karya Ilmiah Nah Berikutnya Saudaraku Saya Ingin Sampaikan Sebuah Informasi Penting Juga Yang Harus Kalian Tahu Bagaimana Kalau menurut Kajian Genetika Nah Penting Jadi Kita Selain Melihat Dari Kajian Kitab 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 Internal Sudah Diteliti Oleh Kihahji Mandirin Usman Ada Kitab Eksternal Yang Sudah Diungkap Dan Diteliti Oleh Doktor Menasem Ali Profesor Doktor Menasem Ali Nah Sekarang Bagaimana Dari Sisi Genetika Ini Kita Layak Mendengarkan Penjelasan Dari Doktor Sugeng Sugiharto Berikut Ini Tolong Disimak Ini Ada Diskusi Antara Rumel Abbas Dan Doktor Sugeng Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Simak Aku Nggak Bantah Aku Nanya Dari Data Yang Aku Temukan Dari Verifikasi Mereka Punya Musacir Yang Udah Kecatap Leluhur Kenapa Dari YDNA Meleset Itu Itu Pertanyaan Bagaimana Menjelaskan Itu Kan Validasi Aja Kalau DNA Di Di Tubuh Dia Begitu Mau Apa Jadi Misalnya Kalau Bahlawi Membantah 10.500 Sebagai Mamali Ya Bikin Penelitian Sendiri Jadi Kita Bisa Membandingkan Kalau Nggak Ada Bantahan Ya Akhirnya Apa Kita Terima Penelitian Nah Dihamil Itu Bener Yang Yang Pasti Jangan Data Lawan Narasi Bener Itu Data Lawan Data Kalkulasi Lawan Kalkulasi Baru Dinarasikan Kalau Datanya Yang satu Mbak Tapi Nggak Datanya Gimana Ya Tinggal Nunggu Dari Kalkulasi Dan Publikasinya Masuk Nggak Nanti Tinggal Didiskus Disitu Kalau Saya Bilang Yang Yang Paling Gak Mungkin Itu Cut Aja Udah Paling Gak Mungkin Keturunan Imam Malik Buang Aja Kita Fokus Yang Mungkin Aja Itu Buang Energi Kalau Kita Udah Nggak Mungkin Keturunan Imam Malik Masih Diurusi Kalau Memang Tidak Mungkin Keturunan Dari Saya Dinali Ya Nggak Usah Diurusi Ini Luar Biasa Kita Lanjut Percakapan Kita Tentang Mbak Alawi Yang Hablo Grup G1 Terus Pertanyaan Kemudian Waktu Itu Jawaban Dari Waktu Saya Nanya Bagaimana Menjelaskan Hal ini Secara Scientific Jawabannya Itu Itu Fraud Banyak Juga Tentang Itu Juga Agak Aneh Jawaban Mas Bagaimana Yang Fraud Yang Mana Datanya Data Sebentar Yang Fraud Itu Email Atasnya Email Atasnya Saya Saya Kopi Di Private Capas Ya Bisa Pakai HP Waduh Waduh Pak Kirim Di WA Aja Jawabannya Tidak Berjual Yang Lain Kemana Ini Oke Next Itulah Ini Pak Yusuf Ini Aku Sekalian Apa Ya Menunggu Mas Sugeng Itu Merilis Hasil Penelitian Setelah Dikalibrasi Aku Pakai Istilah Kalibrasi Berat Kaya Kompas Gitu Karena Ketika Hal Ini Fakta Seperti Ini Dari Sample Yang Dipakai Mas Sugeng Juga Saya Menanyakan Ke Beberapa Pakar Aku Mas Tahu Diri Mas Untuk Untuk Tidak Terlalu Sering Membicarakan Ini Makanya Aku Nanya Ke Beberapa Pakar Ada Lima Tidaknya Orang Yahudi Terus Satu Lagi Klayosof Tadi Itu Yang Disebut Mas Sugeng Ada Juga Febru Itu Aku Tanyai Eh Hap Juga Saya Email Memang Agak Kurang Responsif Pertanyaan Itu Kenapa Kok Asegaf Yang Member Ngomong Itu Bahalawi Kok Hati Amili Bilangnya Itu Kan Keturunan Musa Al-Kadim Itu Aku Ngirim Linknya Hati Amili Statementnya Sekitar Tahun 2000 2000 Sebentar 2021 Waktu Dia Mengkonfirmasi Hati Amili Masuk Ke Projeknya Tahun 2021 Di Private Itu Aku Kirimkan Posting Hati Amili Itu Banyak Yang Gugat Dan Beberapa Komentar Yang Membantah Hati Amili Itu Disembunyikan Kalau Membantah Itu Sajikan Data Alternatifnya Kalau Sekejar Bataan Buat Apa Kalkulasi Lawan Kalkulasi Data Lawan Data Gitu Jadi Kalau Bata Bata Gimana Oh Aku Nggak Bata Aku Nanya Aku Nanya Dari Data Yang Aku Temukan Dari Verifikasi Mereka Punya Musacar Yang Leluhur Kenapa Dari YDNA Meleset Itu Itu Pertanyaan Bagaimana Menjelaskan Itu Kan Validasi Aja Kalau DNA Di Dalam Tubuh Jadi Misalnya Kalau Balawi Membantah G10500 Sebagai Mamali Ya Bikin Penelitian Sendiri Jadi Kita Bisa Membandingkan Kalau Nggak Ada Bantahan Akhirnya Apa Kita Terima Penelitian Nah Diambil Itu Bener Yang Yang Pasti Dari Pasar Jangan Data Lawan Narasi Nggak Nggak Bener Itu Data Lawan Data Kalkulasi Lawan Kalkulasi Baru Dinarasikan Kalau Datanya Satu Bantah Tapi Nggak Datanya Gimana Ya Tinggal Nunggu Dari Kalkulasi Dan Publikasinya Masuk Nggak 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 Tinggal Didiskusikan Disitu Jadi Begini Apa Kalau Masalah Diambil Saya Itu Nggak Sepakat Semua Artinya Seperti Penanda Imam Hasan Itu A301773 Itu Nggak Bener Itu Karena Itu Di Sonapar Nggak Boleh Dipakai Itu Kasian Nanti Ada yang Hilang Yang Jalus Lagi-lagi Jadi Selesaikan Aja Karena Mutasinya Imam Ali Itu Kalau Bener FGC Itu 10.500 Itu Kan Senif Itu Udiananya Pasti SDR Semua Makanya Ablo Group Imam Hasan Itu Pasti Ablo Groupnya Ikut Cucunya Imam Hasan Atau Cicit Imam Hasan Nggak Bisa Ikut Imam Hasan Kalau Misalnya 2000 Tahun Lagi Dari Sekarang Itu Kan STR-nya Berubah Lagi Bisa Maju Bisa Mundur Terus Bisa Bisa Semua Kenapa Saya Benarkan Karena Mereka Sudah Saya Konfrontasi Dengan Kohanim Versi Tiga Penelitian Ini Profesor Thomas Profesor Hammer Dan Profesor Anatol Kliosof Yang pertama Yang diterima Di jurnal Nature Karena Kliosof Yang terakhir Terakhir Di jurnal Yang mungkin Dibuat Perselisihan Nanti Oleh Para Alih Lainnya Karena Di jurnal Predator Dan Kedua Kalaupun Dipakai Sudah Oksolid Tiga-tiganya Itu Pakai STR Jadi Hitungan TMRCA Terlalu pendek Terlalu Dekat Ke kita TMRCA Itu kan Gak cocok Aku tuh Nunggu Yang dari Mas Bugeng Itu Seperti apa Kalau Ini kan Diskusi Yang Kita Selesaikan Itu Yang paling Mendekati Itu Mungkin Hitungan Fadim Urasin Tetapi Deviasinya Lumayan Tinggi Itu Kalau Kita Enggak Ngom Tapi Itu Masih Lebih Baik Daripada STR Karena STR Ya Paling Tinggi Cuma 5000 Tahun Di Atas Itu Sudah Ngacu Misalnya C1 Dan C2 Itu Kan 30.000 Tahun Lebih Kalau Sini Pakai STR Cuma 12.000 Tahun Loh Sebagai Contoh Jadi Kalau Tes DNA Pakai Nasa Pen Pakailah Auto Semal DNA Yang Deket Itu Kurang Dari 250 Tahun Kurang Dari 1.500 Silahkan Pakai STR Di Atas 1.500 Pakai Senin Semua Sudah Disediakan Oleh Allah Siap Ya Saya Nunggu Dari Mas Sugeng Biar Nanti Datanya Mas Sugeng Bisa Saya Konfrontasi Dengan Data Yang Saya Miliki Kalau Masalah Membatalkan Tuhan Tega-tegaan Karena Apa Postulatnya Udah Bukan Postulat Ini Teori Yang Udah 95% UDNA Itu Non Rekombinan Jadi Nggak Mungkin Ketuker Kalau Ketuker Itu Nggak Mungkin Karena Nggak Rekombinasi Itu Pun Yang Berguna Untuk Genealogy Cuma 20,8 Megabelasa Yang Di Ujung Atas Itu Loh Mungkin 500 Juta Tahun Lagi Baru Setengahnya Terpakai Tapi Sementara Itu Yang Berguna Di Betul 2,71 Betul Oke Makanya Kan Ini Ini Juga Menghormati Perempuan Yang Kita Sucikan Seperti Mantu-mantunya Alawin Bahwa Mereka Itu Dibuahi Oleh Laki-laki Yang Berasal Dari Satu Sperma Yang Sama Itu Intinya Itu Jangan Sampai Keturunan Imam Ali Itu Hablo Grupnya Beda-beda Kita Tetap Harus Mencari Satu Yang Benar Mungkin Pencarian Saya Salah Mungkin Tapi Tetap Bahwa Di Kepala Kita Secara Teoritis Itu Keturunan Imam Ali Hablo Grup Indoknya Harus Satu Pengacapannya Banyak Masalah Downstreamnya Banyak Iya kan Kan Harus Begitu Karena Promosom Y Itu Tidak Berekombinasi Seorang Wanita Yang Setia Hanya Bisa Dihambili oleh Sperma Yang Ablo Grupnya Sama Dengan Mertuanya Sama Dengan Kakek Mertuanya Sama Dengan Kakek Mertuanya Begitu Terus Yang Bertambah Adalah Akumulasi Mustasinya Makin Kebawa Tapi Penanda 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 Marker Untuk Aplogum Itu Tidak Bakalan Hilang Mau Satu Miliar Tahun Lagi Kalau Kita Kan Tidak Ada Interes Untuk Nah Sambung Saya Maaf Kalau Sambung Kuali Sokol Juga Jari 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 Jadi Kalau Saya Bilang Yang Paling Tidak Mungkin Itu Cut Aja Udah Paling Tidak Mungkin Keturunan Lima Mali Buang Kita Fokus Yang Mungkin Itu Buang Energi Kalau Kita Mungkin Keturunan Lima Mali Masih Diurusi Yang Paling Mungkin Sambil Nunggu Dambahan Data Sayang Di Wipul Itu Kalau Lebih Dari Lima Ribu Tahun Tidak Ada Data STR Karena Gini Putas Itu Berselang Seling Antara SNIP Dan STR Jadi Kenapa Ada Orang Misalnya Keturunan Nabi Ismail Saya Temukan Ada Yang Mutasinya Sampai 59 Ada 29 Tuhan Beda Banget Itu Pasti Yang 29 Mutasinya Cukup Sering Di STR Menggantikan SNIP Itu Datanya Saya Tidak Dapat Cuma SNIP Tapi Kalau Dibawah 5000 Itu Bisa Dicari Tuh Makanya Kalau Saya Ditanya Mencari Apolog Nabi Nuh Saya Nyerah Karena Matematika Tidak Bekerja Di Mereka Karena Datanya Berapa Mutasi SNIP Berapa Mutasi SNIP Itu Dicantum Cuma SNIP Aja Karena Saya Lebih Tertarik Mbah Nabi Ibrahim Kebawah Nabi Ibrahim Keatas Itu Sudah Secara Matematika Saya Mau Datanya Itu Juga Lengkap Soalnya Ya Saudaraku Itu Ya Yang Mungkin Masih Ada Yang Bertanya-tanya Tentang Bukti Ya Yang Masih Bingung Tentang Bukti Kita Tadi Sudah Tampilkan Lagi Ba'lawi Ini Keturunan Rasulullah Atau Bukan Nah Itu Sudah Terjawab Sudah Dijelaskan Berdasarkan Kitab Dan Juga Tes DNA Mudah-mudahan Video ini Ada Manfaatnya Ya Siapa Saja Yang Sudah Hadir Ini Banyak Sekali Terima Kasih Ya Dari Hadi Dari Bang Hadi Yang Gak Bisa Jawab Tentang Batalnya Nasab Ba'lawi Pasti Ngoceh Nya Kemana-mana Gak Fokus Kemasalah Nasab Ya Geruda Sakti Berguru Kepada Habib Ba'lawi Tidak Akan Mencapai Mahabah Kepada Allah Dan Rasulnya Karena Nasab Habib Ba'lawi Bedot Ya Dari Budi Iriwanto Iriwantoro Mengaku Lulusan UGM Gak Berijas Juga Boleh Sudah Aku Itu Itu Aja Yang Bisa Kita Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kekilafan Salam Persatuan Ya Saya Tidak Bisa Membaca Komentar Kalian Yang Lama Lama Tunggu Habis Ini Kita Akan Live Lagi Di Channel News Clan Official Dengan Tema Yang Berbeda Mohon Maaf Sekali Lagi Ini Adalah Live Streaming Barangkali Ada Kalimat Yang Terputus Bisa Jadi Itu Karena Gangguan Jaringan Internet Kita Sayangi Semuanya Tidak Membenci Siapapun Ini Bukan Ujuran Kebencian Tapi Ini Adalah Edukasi Memberikan Rekreasi Mudah-mudahan Menghibur Dan Ada Hikmahnya Ini Berdasarkan Sumber-sumber Yang Jelas Orang-orangnya Ada Salam Persatuan Salam Pancasila Jaya Salam NKRI Rekamati Salam Undang-Undang Dasar 1945 1945 Salam Binnika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh